Shhh Bongkar jangan tak bongkar Bongkar sampai terlonde Ada isu yang aku nak kongsi dengan kamu hari ini Ada orang kata channel ini gosip politik tak apalah Ini gosip politik tak Gosip politik kah Yang penting kita bongkar sampai orang tahu Kita gosip sampai orang tahu Sebab memang politik pun kadang-kadang ada gosip Gosip yang lebih liar daripada gosip artis Walaupun sekarang paling hot di Malaysia Tentang adegan paling panas dalam drama Malaysia Shhh jangan cakap kuat sangat nanti orang dengar Hari ini isu yang paling hangat semalam Masih tak henti-henti orang bercakap Masih tak henti-henti orang nak gosipkannya Apabila Zahid Hamidi sendiri dalam ucapannya dalam PAU 2021 Di Kuala Lumpur baru-baru ini dalam penggulungannya mengatakan Zahid mengatakan 70% calon PRU15 Amno adalah muka baru Shhh jangan cakap kuat sangat nanti orang tahu Sebab nanti kalau ketahuan tak dibuat nanti menipu pula kan Kamu rasa-rasa setujukah orang dalam ahli politik yang ada di Amno Setujukah mereka dengan keputusan yang diumumkan oleh Zahid Hamidi ini 70% calon adalah muka baru pada PRU15 nanti Nah shhh jangan kuat sangat cakap nanti orang akan tahu Kadang-kadang nanti jadi penipu pula kan kalau tak jadi Kalau jadi bagus juga lah Tapi kalau tak jadi nanti pula-pula nanti kan Tapi yang dengar-dengarnya yang paling hotnya didengar-dengarnya adalah Bakal tidak tercalon Antaranya adalah Syahidan Kasim, Anwar Musa, dan Tajuddin Abdurrahman Tiga jiwa besar Tiga orang besar dalam Amno ini Besar kemungkinan tidak akan dijalunkan dalam PRU15 Kalau benar-benar 70% calon muka lama Kalau 70% itu benar-benar calon muka baru Dan 70% calon muka lama disingkirkan daripada dicalonkan Bermaksud 70% orang YB atau 70% Kalau 100 orang semua 70 orang bakal tidak ada pekerjaan lagi Menganggur lah katakan tak adalah kerja lagi sebagai YB Ha jadi nak perimana Orang politik nih mereka memang hidupnya politik Tak akan dapat lari daripada reality mereka suka politik Sampai bila mereka akan bercakap tentang politik Mereka akan menyampuk sini sana Aku tak percayalah mereka terus berhenti Seperti Lim Kisheng Beliau sudah mengumumkan bersara Tapi aku tak yakin Kalau beliau tak nak cakap Tak nak ulas tentang politik Mungkin tak bertanding Itu 100% ya Tapi nak campur-campur tangan Nak cakap-cakap Nak bagi ulasan Nak bagi Sembang sini, sembang sana Pasti Jadi yang aku nak tahu lepas nih Kalau lah 70% calon ini Benar-benar tersingkir Daripada pencalonan PRU 15 nanti Yang paling bahaya Isyarat buruk untuk Saidan dan Anwar dan Tajuddin Menurut Sabuddin Kemanakah mereka selepas ini 70% yang tersingkir Daripada senarai itu Kemana mereka Padahal mereka akan tetap setia dengan Amnum Atau bagaimana Sebab Mengikut kita punya Pemerhatian Setiap kali Bukan semualah Tapi ada beberapa Selepas mereka tidak Dicalunkan Apa-apa Jawatankah Apa-apa YB kan Dicalunkan Biasanya mereka akan Lompat Parti Atau pergi Parti lain Karena Mau mencuba Nasib di Parti tersebut Pula Adakah Dengan Pengumuman Keputusan Ini 70% Warga Amno Calon Amno Akan masuk Parti lain Masuk PKR Atau buat Parti baru Ini yang Paling bahaya Kalau dia buat Parti baru lagi Makin banyak lah Makin celaru lah Kita di Malaysia Dengan banyaknya Parti Kita bukan Makin tambah Stabil Makin tak Stabil pula Dengan Kewujudan Parti yang Berbilang Berbagai Entahlah Apalagi Nah Yang aku Nak tahu Lagi Kamu Pasti tahu Pemerhati Politik Pasti tahu Aku Yakin Kamu Tak Boleh Menafikannya Kebanyakan Ahli Politik Ini Yang Dicalunkan Ini Adalah Ketua Bahagian Ketua Cawangan Timbalan Ketua Cawangan Orang-orang Yang Berpengaruh Di Cawangan Di Akarumi Dan Sebagainya Bermaksud Kalau Mereka Ini Disingkirkan Menjadi Calon Dalam PRU 15 Nanti Bagaimana Dengan Pengikut-pengikut Mereka Di Akarumi Adakah Mereka Akan Bersetuju Anda Boleh Tinggalkan Ruangan Komen Kalau Kamu Adalah Ahli UMNO Adakah Anda Setuju Dengan Pendapat 70% Calon Muka Baru Ini Mentang-mentanglah 18 tahun Sudah Boleh Mengundi Ramailah Pula Yang Terikuti Nak Mencalonkan Pula Terlampau Ramai Muka Baru Apakah Calon 18 Ini Adalah Majority Adakah Mereka Adalah Membawa Kemenangan Adakah Mereka Faktor Kemenangan Aku Rasa Tak Tak Semestinya Karena Masih Ramai Lagi Akar UMNO Khususnya Yang Berusia Di Atas 40 Tahun Jadi Kenapa Sampai 70% Ini Dikorbankan Setujukah Mereka 70% Ini Melebihi Daripada Separuh Biasanya Menurut Sahabudin Hussein Beliau Mengatakan Tak Munasabah 70% Itu Dan Beliau Mengatakan Paling Banyak Pun Yang Pernah Dibuat Oleh UMNO Majority Berusia 50 Tahun Menukar Tidak Semudah Menyebutnya Dalam Ucapan Pengaruh Dan Kuasa Wang Yang Dimiriki Sebab itu Dalam Mana-mana Era Kepimpinan UMNO Menurut Sabudin Sebelum Ini Usaha Meletakkan Muka Baru Pada Setiap Kali Pilihan Raya Adalah Masalah Utama Dan Hanya Berjaya Dilakukan Dalam Lingkungan Sekitar 30 Peratus Hingga 40 Peratus Saja Tidak Pernah Lebih Daripada 50 Peratus Separuh Jadi Kalau Sudah 70 Peratus Bermaksud Anda Sudah Kehilangan Sukungan 50 Peratus Daripada YB YB Bermuka Lama Anda Tak Takut Ini Soalan Kepada Zahid Hamidi Malah Itu Sudah Dikira Peratusan Tertinggi Kalau 30 Hingga 40 Peratus Jadi Adakah Zahid Hamidi Hanya Bercakap Kosong Dan Membuai Hati Perwakilan UMNO Saja Khusususnya Generasi Mudah Apabila Menyebut Angka 70 Peratus Itu Tidak Sebenarnya Ia adalah Mesej Zahid Hamidi Untuk Pemimpin Pemimpin Tertentu Dalam UMNO Yang Kebetulan Sudah Berusia Dan Lama Menjadi Wakil Rakyat Serta Sering Bertelaga Dan Mengencam Secara Terbuka Sejak Seberapa Tahun Kebelakangan Ini Yang Aku Terfikir Zahid Hamidi Pun Sebenarnya Sudah Berusia Lebih Daripada 50 Tahun Lebih Daripada 50 Tahun Kenapa Beliau Mengatakan Muka-muka Lama Harus Ditukar Dengan Muka Baru 70% Kalau Beliau Pun Mau Ditukar Bagaimana Itu Soalannya Antara Yang Mendapat Isyarat Buruk Ini Andara Anwar Musa Syahid Kasim Tajuddin Abdulrahman Dan Nazri Aziz Dan Beberapa Lain Lagi Kecuali Nazri Yang Sudah Mengumumkan Tidak Mau Bertanding Lagi Dan Lain Lain Itu Tidak Pernah Lagi Membuat Pemuan Terbuka Mengenainya Bermakna Mereka Itu Belum Mau Bersarah Dan Ingin Terus Bertanding Lagi Dalam Piyah Riu Akan Datang Begitupun Berdasarkan Ucapan Zahid Amidi Mengenai Angka 70% Muka Baru Itu Ia Seperti Menampakkan Harapan Tipis Untuk Anwar Syahid Dan Dan Tajudin Untuk Terus Dipilih Bertanding Lagi Tambahan Lagi Zahid Amidi Turut Menyindir Zahid Dan Anwar Dalam Ucapan Penutupannya Semalam Dengan Ini Dan Inilah Antara Sebab Mengapa Zahid Amidi Berkeras Mau PRU 15 Diadakan Lebih dahulu Sebelum Pemilihan Amno Supaya Dengan Jawatan Presiden Amno Yang Masih Dipegangnya Musuh Musuh Politiknya Dapat Diketepikan Terlebih Dahulu Berjayakah Beliau Melakukannya Nanti Ditulis Elisabudin Kita jumpa lagi Jangan kuat-kuat Cakap Ini Gosip Politik Kata Orang Ini Channel Gosip Politik Tapul Memang Kita Nak Gosip Dan Harap-harapnya Tak Jadi Kenyataan Bongkar Jangan Bongkar Sampai Terlonde